Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas gambaran drama seris Malaysia bukan hanya sekedar cinta. Episode yang ke-8. Pada episode ini menceritakan Lia bagitahu Ilan kalau sudah kawin dengan Ilan. Lia nampak marah, dia tak nak dinner dengan Ilan. Namun Isa pujuk Lia supaya terima tawaran dinner makngah. Lia tak nak jumpa dengan Ilan sebab dia sudah jadi istri Isa. Isa cakap kalau Ilan masa penyembuhan dia nak bantu Ilan. Isa merasa hutang budi dengan memanyak Ilan. Sepertinya Lia nak dinner dan jumpa dengan Ilan lagi. Di sisi lain, Jana nampak bingung sebab Ilan sudah dibawa pulang. Tak di hospital lagi. Jana kasihan pada Fatimah. Isa balik namun tak bagitahu Fatimah. Jana tak tahu kalau Ilan hilang ingatan sehingga lupa dengan Fatimah. Ilan hanya ingin masih bertunang dengan Lia. Anne ke rumah Ilan sebab dia tahu Ilan sudah balik dari hospital. Namun mama Ilan tak isinkan Anne jumpa dengan Ilan. Anne nampak marah dengan mamanya Ilan. Lia tak nak berlakon lagi, masih bertunang dengan Ilan. Dia nak bagitahu Ilan kalau sudah kawin dengan Isa. Namun Isa melarang, dia cakap tunggu Ilan sampai sembuh. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.